Intro Terima kasih pemirsa anda masih bersama kami di segmen terakhir dari update cantik hari ini Kita punya berita apa lagi nih Leo? Tentang hewan Oh oke Tentang mantan saya Enggak, enggak, enggak bisa ada Jadi gini Sebentar, sebentar, sebentar saya mau bahas Saya mau pertanjang Iya boleh Jadi mantan kamu itu hewan atau mantan kamu seperti hewan? Mantan saya itu suka sama hewan ini Oh oke, bukan keduanya ya Bukan, mantan saya itu suka sama hewan ini gitu Jangan dipancing dong, curhat nanti jadinya ya Jadi ternyata bahwa anjing itu tuh kalau misalkan hidup di alam liar Apa? Bapak ngomong anjingnya enggak usah ditekan Pak Coba sekali lagi Jadi kalau anjing Nah itu lebih enak ya Tadi saya ngomongnya gimana? Tadi kalau anjing gitu, enggak enak Jadi kalau dok itu di alam liar itu dia hidupnya berkelompok Iya bener Dan ternyata ada Pak RT-nya Oh ada satu pemimpin ya Betul Oke Dan cara kita kenalin pemimpinnya itu yang gimana sih? Apakah dia ada pakai kayak indian tuh apa ya? Apa? Hiasan di kepala? Topi, topi indian Enggak Atau mungkin dia punya apa gitu Jadi ternyata kalau misalkan anjing itu hidup berkelompok Dia tuh pasti ada ketuanya Ketuanya itu dinamakan alfadok Oke Ketua atau pemimpin Pak? Iya Kalau ketua, ketua kelas Pak Samosir lah ya gitu ya Jari perpanjang dong Saya kelihatan bego nih hari ini gitu Jadi kalau misalnya satu kawanan anjing dan satu pemimpin gitu ya? Iya Nah disebut itu alfadok Alfadok itu punya ciri-ciri Oke, satu Ciri gini Saya kan ini ya Pacar saya tuh pernah punya anjing ya Saya tahu ciri-cirinya Ada anjing A Ciri-ciri pacar Anda apa ciri-ciri? Ciri-ciri anjingnya Jangan dibolokkan Ada anjing A Anjing A ini takut sama anjing B Ada anjing C Anjing C juga takut sama anjing B Berarti anjing B adalah alfadoknya Oh Oke, oke, oke Benar gak ya apa yang dibilang Rio? Coba saya mau kasih lihat untuk Anda yang ada di rumah Ini dia liputannya Pada dasarnya hewan hidup berkelompok Dalam setiap kelompok hewan Pasti terdapat pemimpin kelompok Termasuk anjing Pemimpin dalam kelompok anjing disebut dengan istilah alfadok Di jalanan atau alam liar Alfadok bertugas memimpin bagaimana bersikap terhadap kelompok anjing lainnya Dan memberikan keputusan seperti menentukan arah berburu Lantas bagaimanakah dengan anjing-anjing yang berada di shelter atau stray home Yang merupakan anjing rescue Bagaimana cara mengetahui apakah anjing tersebut alfadok atau tidak? Berikut penjelasan Maria Cara buat mengetahuin ya Gimana ya Karena sifat anjing beda-beda sih mbak Karena gini Di tempat ini atau di tempat lain itu alfadoknya beda-beda sifatnya Kalau disini ya Dia paling ditakutin Misalkan sama si A sama si B Si B nya takut sama si A C nya takut sama si A ya itu alfadoknya Belum tentu Alfadok itu belum tentu Dari terus dia gonggong Terus yang lain takut Tidak Gitu Maria sendiri mendirikan Maria stray home sejak 2012 Tidak ada niatan dari dirinya dengan sengaja mendirikan stray home Semuanya berawal dari rasa belas kasihan melihat anjing-anjing yang terlantar Ia ingin menyelamatkan dan merawat anjing-anjing yang terlantar Kini anjing yang telah ia selamatkan dan rawat sebanyak 40 ekor anjing Terima kasih telah menonton